Intro Mungkin Pak Tahir bisa kasih ini apa, advice kepada Sobat Sukses Apa sih kiat-kiat terutama dalam masa pandemi ini yang tentu dialami oleh banyak orang ya Mengalami banyak permasalahan terutama dari sisi keuangan Mereka harus bagaimana supaya mereka bisa survive Karena ini waktunya kan cuma tinggal beberapa bulan aja sudah ada vaksin kan ya Jadi harus tetap bisa bertahan, tetap berjuang untuk mencapai apa yang diimpikan ya menurut saya Mungkin Pak Tahir bisa Ya, para sahabat, saya Tahir Tidak punya teori yang terlalu tinggi Kalau kita bicara bisnis dalam keadaan susah pasti kita paling penting cut cost ya Cost yang dikurangi, itu normal Lalu investasi keluar dikurangi Lalu kita perbaiki, gunakan kesempatan ini perbaiki struktur usaha kita Kita merenungkan kembali dulu apa yang kurang, apa yang lebih, yang lebih diperkuat, yang kurang dikurangi Ini dari segi bisnis Tapi dari segi manusianya menurut saya Manusia itu tidak mungkin selalu smooth Suatu bencana, suatu musida, musibah Ternyata Anda melihatnya dari mana Kalau Anda jangan mau terima total loss, di asuransi ada istilah total loss, Anda jangan mau terima Anda harus bicara, oke, it is a loss, tapi saya mau partly dan saya mau gain back, saya mau ambil kembali Apa sih hikmatnya di dalam loss ini? Itu sikap saya hidup Saya nggak ingin surrender, wah ini sudah saya emang lagi sial, nggak mau Saya, sial oke, sudah fakta, tapi di dalam sial itu saya mau kurangi Saya sialnya 5% saja, saya dapat keuntungan 5% Yaitu apa? Belajar Apa yang perlu diperbaiki, wah ini kesalahan dulu saya buat, dulu saya terlalu ekspansif Dulu saya terlalu percaya orang ini, saya kurang pikirkan manajemen Demikian juga saya mengolah bank sama Jadi hidup memang tidak mudah Yang terpenting adalah di dalam hidup ini Anda mengambil posisi apa Anda, saya harus pikir tetap jagalah moralitas yang baik Tidak bisa dengan kesempatan ini, banyak orang pengusaha guna kesempatan ini nggak bayar hutang Saya nggak setuju, karena reputasi itu seperti belun Kalau dicoblo satu jarum aja, habis semuanya Nggak ada namanya reputasi, kalau saya hutang uang 5 juta, saya cuma reputasi, saya rugi 5 juta, nggak Begitu hutang 5 juta nggak bayar, reputasi seluruhnya nih, habis Karena dia model kayak belun, jadi tusuk satu jarum, hilang Jadi saudara-saudara, bapak-bapak ibu yang saya hormati Hidup itulah seninya di sana Naik turun gunung, dan keyakinan saya sebagai tahir Saya selalu kasih tau saya, diri sendiri, tidak ada gunung di dalam dunia ini yang saya tidak bisa daki Satu gunung demi satu gunung, lebih tinggi saya daki terus Saya kerja keras, niat saya baik, hati saya bersih Saya mau tulus, jujur, tetap diri sendiri, maupun tidak orang lain Dan saya yakin, Gusti Allah, sang pencipta akan di dunia saya Terima kasih, Tuhan berkati kita semua Luar biasa nih, Sobat Sukses ya, itu adalah advice dari Datuk Sri Profesor Dr. Tahir Dengarkan, jangan hanya sekali, kali-kali, dan juga baca nih, bukunya beliau ini Ini sungguh sangat luar biasa, ya Tadi petua yang terakhir, itu penting sekali Jagalah integritas, reputasi Karena di kemudian hari, justru reputasi yang baik itu akan menjadi berkah Dan mendapatkan begitu banyak peluang Setuju Stay humble Stay positive Stay on fire Terima kasih Selamat menikmati